Halo semuanya, kembali lagi bersama saya si Uzuki Juki Dan di video kali ini, gue akan bermain game yang dimainkan para gamers Indonesia Mobile Yaitu game Mobile Legends Nah, guys, bagaimanakah jika Mobile Legends ini dimainkan di dalam PC? Apakah akan semakin mudah? Atau apakah akan menjadi susah? Gue juga tidak tahu Nah, bagaimanakah kita akan bermain game Mobile Legends dan keseruannya menggunakan PC? Oke, daripada kita basa-basi lagi Yang penting yulang, langsung saja kita akan bermain di game Mobile Legends Klasik Nah, kita tidak tahu apakah akan menjadi susah atau tidak Dan, kalau di layar monitor, gue ada semacam petunjuk untuk menggerakan analog ya Seperti AWDS atau semacamnya Oke, gue bermain Layla Kita akan Kemungkinan game Mobile Legends ini akan di skip-skip agar tidak terlalu panjang durasinya Selamat datang di Mobile Legends Oke, selamat datang di Mobile Legends Oh iya Penggeraknya adalah Gue ini memencet AWDS ya Seperti biasa analog Kalau di HP adalah Tombol layar seperti biasa Kemungkinan Gue lihat Di sini Akan menjadi susah Karena tidak terbiasa Lemot kali ini Memang ya Kalau tidak terbiasa akan menjadi susah Dan kalau mengikuti Cursor Jadi Tidak bisa menggarakan Waduh Salah pencet lagi Harusnya ini bisa dibesarkan lagi sih Cursornya Karena gue belum setting-setting Tidak bisa dibesarkan lagi Terima kasih Ever thought about Getting some training At Riridishio? Everybody makes mistakes And good kids Make amends Killing spree Mega kill Keep it up Until you're as brilliant as me agak susah ternyata Oh agak susah jadi memang kalau tidak terbiasa akan susah sekali karena kita tidak bisa mengatur dari layarnya jadi kita harus mengatur dari kursor dan keyboard Terima kasih telah menonton! 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 Oh mereka semua menyelesaikan! Oh tidak pakai lama kita selesaikan saja Oh gila 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 Nice 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 Jadi kesimpulannya adalah memang kalau tidak terbiasa menggunakan keyboard akan menjadi susah Jika kalau kalian yang sedang terbiasa bermain game yaitu Warcraft 3 atau Dota 2 Kemungkinan ini akan menjadi mudah karena kalian sudah terbiasa menggunakan keyboard Tetapi kalau kalian tidak terbiasa menggunakan keyboard dengan game mobile Akan menjadi susah karena kalian sudah terbiasa menggunakan handphone Jadi layarnya bisa digerakkan Memang kalau belum terbiasa akan susah Dan sering meleset jika kalian skill-skill tembak seperti Layla tadi Ya itu saja sih kemungkinan Susah dari ingin mencoba-coba game mobile di PC Seperti Mobile Legends ini bisa Jadi jangan terlalu itu-itu saja Oke so Jadi video kali ini durasinya memang cukup pendek sekali Jangan lupa buat kalian yang sudah mampir ke channel saya Channel gua Jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe Oke Dan sampai jumpa di next next video-video gua di channel Uzuki Ajuke Sampai jumpa kalian semua Bye bye Guys Terima kasih telah menonton video kali ini Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe Bye bye